Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua MPRRI Bapak Eji Zul Ghibli Hasan Yang terhormat Ketua Komisi II DPRRI Bapak Eji Zinedine Amali Yang terhormat Ketua dan anggota di KPPRRI Yang terhormat Ketua atau imam wakil dari KPPRRI Dan yang terhormat anggota bawah suatu hari Dan seksian bawah suatu hari Yang terhormat Kapolri atau yang mewakili Yang terhormat Kejaksa Agung atau yang mewakili Yang terhormat para Gubernur atau Wakil Gubernur yang berhormat Bupati dan Wali Kota, yang berhormat Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2012-2017, dan yang berhormat Anggota Bawaslu Provinsi periode 2011-2022 yang baru saja dilantik. Hadirin sekalian tamu undangan yang mohon maaf barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatunya, tambah mengorong hormat saya kepada hadirin semuanya. Mereka pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa memanjatkan kukiswa biaya Allah SWT atas sekelah limpan rahmat karunianya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri undangan kami untuk menyaksikan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi periode 2017-2022. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu ini adalah sebuah penghormatan terhadap institusi Bawaslu, serta kepercayaan terhadap kami yang sedang mengembang tugas melaksanakan pengawasan Bawaslu ke depan. Sebelum lebih jauh, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang proses seleksi dalam pembentukan Bawaslu Provinsi di 25 provinsi yang telah dilakukan selama ini. Bahwa seleksi Bawaslu Provinsi untuk periode 2017-2022 dilakukan dengan serangkaian proses panjang. Beberapa di antara proses tersebut merupakan terobosan baru yang kami lakukan. Sebagai upaya membangun kepercayaan publik, Bawaslu melakukan proses pembentukan Bawaslu Provinsi secara transparan. Bawaslu memiliki kewenangan membentuk tim seleksi dan pembentukan tim seleksi dilakukan dengan penuh berhati-hatian. Hal ini sangat penting karena jika setelah membentuk tim seleksi, maka potensi masalah akan mulai muncul. Maka Bawaslu dalam pembentukan tim seleksi dilakukan dengan penuh berhati-hatian dan penuh kesermatan. Setelah tim seleksi terbentuk, Bawaslu mengumumkan nama-nama tim seleksi secara terbuka sehingga publik dapat menilai dan memberikan tanggapan atas nama tim seleksi. Secara umum, para tim seleksi ini adalah berasal dari kalangan akademisi, kampus, para pekiat pemilu atau kelompok profesional serta dari tokoh-tokoh masyarakat. Berdasarkan pengumuman tersebut, Bawaslu mendapatkan tanggapan yang selanjutnya, Bawaslu melakukan klarifikasi dan verifikasi. Dan dengan pertimbangan tertentu, kami melakukan penggantian anggota tim seleksi bahwa apa yang dilakukan Bawaslu ini tidak saja ingin menjaga integritas atau integritas proses seleksi, tetapi juga menjaga kualitas hasil seleksi serta kepercayaan masyarakat. Sebelum tim seleksi melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu tim seleksi mendapatkan perbekalan. Tidak sejarah terkait mekanisme seleksi, tetapi yang terpenting adalah transformasi gagasan tentang pentingnya menghasilkan hasil seleksi yang berkualitas dengan proses yang berintegritas. Sekali lagi, kami atas nama Bawaslu Musa, dan terima kasih kepada para tim seleksi yang telah melaksanakan tugasnya yang tidak ringan tersebut. Terobosan lainnya yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga integritas proses adalah dengan melakukan seleksi tertulis dengan menggunakan sistem CAT. Dengan sistem CAT tersebut, menghasilkan nilai tes tertulis yang secara objektif, peserta secara langsung dapat mengetahui kemampuan, pengetahuan kepemiluannya secara langsung. Selain menilai kemampuan dan pengetahuan kepemiluan, tim seleksi juga melakukan peneliah terhadap pengalaman kepemiluan dan aspek pendidikan para peserta. Untuk melakukan tes kesehatan dan tes psikologi, sebaik mana dimanda tiga undang, Bawaslu bekerja sama dengan Mabes Polri, sebagai salah satu pihak yang memiliki kompetensi menyelenggarakan tes kesehatan dan tes psikologi. Tentu banyak pihak lainnya yang memberi kemampuan menyelenggarakan tes tersebut, tetapi dengan pertimbangan tertentu Bawaslu memutuskan bekerja dengan Mabes Polri dalam penyelenggaran penelenggaran pemeriksaan tes kesehatan dan tes psikologi. Agri yang kami hormati. Sekali lagi, ini adalah upaya untuk menyambut dan menghadapi serangkaian tantangan pemilih ke depan. Serangkaian proses seleksi yang berlangsung di tim seleksi ini kemudian menghasilkan sejumlah nama untuk Bawaslu melakukan pemilihan melalui proses uji kelayakan dan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Bawaslu. Melalui proses tersebut, Bawaslu melakukan penilaian terhadap berbagai kemampuan mereka serta melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat. Tentu bagi mereka, yang terpilih ini adalah mereka yang telah melalui serangkaian tes yang menelahkan. Dan mereka patut berbangga karena mereka adalah orang-orang terbaik yang dihasilkan melalui proses reksi tersebut yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Tantangan pemilih ke depan tentu tidak ringan. Tidak saja bagi Bawaslu, tapi juga bagi semua pihak. Sedangkan ada beberapa tantangan. Pertama, penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota yang putaran ketiga akan dinasang pada tahun 2018. Berikutnya penyelenggaraan pemilu ke depan ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang 7 tahun 2017 merupakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang penyelenggaraannya secara berbarengan atau serentak dengan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan yang bersama ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak. Mulai dari partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, pasangan calon yang akan menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden, tapi tentu ini akan dihasilkan menjadi tantangan beratusnya bagi Bawaslu dan jajarannya, maupun bagi KPU dan jajarannya. Dalam penyelenggaraan pemilu yang secara terpisah saja jika berrefleksi dari pengalaman pengusulunya melahirkan pintangan tersendiri. Tantangan tersebut menjadi warni bagi Bawaslu untuk melakukan persiapan-persiapan yang intensif, baik melalui serangkaian konsolidasi maupun koordinasi dengan para pihak untuk keberhasilan pemilu ke depan. Bawaslu dan jajarannya harus betul-betul siap menyambut tantangan tersebut. Berikutnya sebagai implikasi atas penyelenggaraan pemilu secara kebersamaan ini adalah bertambahnya para aktor politik yang terlibat Bawaslu mengawasi kepatuhan para peserta pemilu dan tim kampanye baik pemilu anggota DPR, DPD, CBRD, tetapi juga peserta pemilu dan tim kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan tentunya pilkada sentak tahun 2018. Tentu ini ada tantangan bagaimana Bawaslu mengelola sumber daya pengawasan pemilu sehingga dapat meng-cover tidak saja pada aspek luasnya wilayah geografis, tetapi juga banyaknya para pihak yang terlibat dalam pemilu. Kepatuhan dan ketaatan yang tinggi semua pihak terhadap peraturan perundangan pemilu menjadi salah satu keberhasilan pemilu kita ke depan. Tentu pemilu kita tidak cukup diukur dengan penyelenggaraannya yang aman dan damai, tetapi juga berkualitas dan berintegritas. Dari aspek pemilu, yaitu masih rentan terjadi politik uang, pilaku politik uang ini dapat merusak integritas pemilu kita. Sekali lagi, ini adalah tantangan bagaimana Bawaslu agar memperkuat posisi pemilu menjadi pemilu yang memiliki kemampuan menolak politik uang. Tentu tidak cukup dengan melakukan penindakan terhadap para pelaku politik uang, sehingga menunggungkan efek cerah. Tetapi di sisi lainnya, Bawaslu perlu memperkuat kesandaran masyarakat untuk bisa dan berani menolak politik uang. Tentu kita semua sebersepakat, pentingnya pemilih yang rasional, pemilih yang bergerak, yang tergerak menggunakan hak dirinya, tidak berdasarkan uang, tetapi dengan penilaian, dan pertimbangan rasionalitas terhadap para peserta pemilu, memilih secara langsung, bebas, dan rahasia, serta mendapatkan perlakuan yang adil dari penyelenggara pemilu menjadi harapan kita semua. Untuk menghadapi rangkaian tantangan tersebut, Bawaslu telah serangkaian persiapan diantaranya adalah Bawaslu telah membentuk panuas kaupaten kota di seluruh Indonesia, 514 sudah berbentuk Keberadaan Panwas Kabupaten Kota Sebuah Indonesia telah hadir Terlebih dahulu Karena pembentukan yang dilakukan oleh Bawas Provinsi yang akan berakhir masa Dan telah berakhir masa berbentuknya Pembentukan Panwas Kabupaten Kota Dilakukan di saat sedang dilakukan Pembahasan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tersebut Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Disebutkan bahwa Keberadaan Panwas Kabupaten Kota Ini dapat ditetapkan Menjadi Bawas Kabupaten Kota Sepanjang menisyarat Telah terbentuknya Pengawas Kabupaten Kota Dulu Indonesia Dan Panwas Kecamatan Daerah Yang akan menyenggarakan pembentukan ini adalah Modal bagi Bawas Lu Untuk menyongsong pengawasan pemilu ke depan Dengan terbentuknya Pengawas Kabupaten Kota secara tepat waktu Pengawasan dapat dilakukan Berhadap pelajaran tahapan-tahapan Awal pemilu dan tahapan pemilu Yang juga akan dinasakan di tahun 2020 2018 ini Hal lainnya yang menjadi penting bagi Bawas Lu adalah Keberadaan Bawas Lu Kabupaten Kota Sifat kelembagaan yang berubah Dari ad hoc menjadi permanen Dengan masa kerja selama 5 tahun Tentu ini menjadi modal besar bagi Bawas Lu Dalam mengkonsolidasikan perlaksanaan tugas Dan kewenangan Bawas Lu dan kejarannya Modal lainnya adalah penguatan kewenangan tugas Dan kewenangan Bawas Lu Bawas Lu diberikan mandat dasar Berupa pencedahan Dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu Dan sesengketa pemilu Selain itu Bawas Lu memiliki kewenangan Memutus pelanggaran administrasi Sehingga temuan pengawas pemilu Tidak hanya bersifat rekomendasi Tetapi bersifat putusan Yang harus dihasilkan oleh para pihak Selain itu Bawas Lu memberikan kewenangan Memberikan aktivitas terhadap pemantau pemilu Dengan kewenangan tersebut Bawas Lu dapat mengembangkan kerjasama Strategis dengan pemantau pemilu Dalam mengawal penyonggaran pemilu Kedepat khususnya dalam pemantauan pemotansu Dengan serangkaian upaya Yang telah dilakukan Bawas Lu Sebagai persiapan pengawasan pemilu Serta ikanlah dengan dukungan Pugas dan kewenangan yang diberikan Dan undang melahirkan optimisme Bagi susahnya penyertaan pemilu Kedepat Sekali lagi kami jawabkan selamat Kepada Bawas Lu Kruplok Triode 2017-2022 Sahabat-sahabat semua Merupakan bagian penting Dari obsesi keberhasilan pemilu ke depan Maka laksanakanlah tugas Dengan penuh tanggung jawab Serta selalu berpegang Kedepat pada kode etik penyelenggara pemilu Terima kasih Bila itu berdaya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh